Selaku pimpinan Polda Sulawesi Selatan, saya merasa bangga sekaligus senang melihat antusiasme dari Pak Sam Subin di mana beliau berinvestasi di Kabupaten Maros ini. Tadi saya ngobrol-ngobrol kurang lebih luasnya 20 hektare. Selain juga dimanfaatkan nantinya ke depan untuk kawasan wisata, ini sekaligus juga beliau mendirikan Pondok Tafis. Di mana konsepnya nanti, sebagaimana tadi dijelaskan, bahwa nanti diharapkan ke depan santri-santri yang dihasilkan dari Pondok Tafis ini tentu juga memiliki jiwa interpreter. Tentu ini satu terobosan, mudah-mudahan juga pemerintah daerah Kabupaten Maros ini melihat ini menjadi sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Lokasinya sangat bagus, berkontor, mudah-mudahan ke depan ini pohon-pohonnya, ya setahun ke depan lah kita datang ke sini pohon-pohonnya sudah besar. Tidak mie lagi lebih tandu seperti ini, jadi kalau wakil bupati datang, ada mie pohon untuk berteduh. Kira-kira begitu. Terima kasih telah menonton!